Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Saudariku, dan anak-anak sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, kita bertemu lagi dalam acara Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Lanya semua kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang malam tadi. Saat ini sebelum kami melanjutkan aktivitas hidup kami yang merupakan anugerah Tuhan, perkenankanlah kami duduk di seputaran firmanmu untuk dapat merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kiranya Rauh Kudus memberikan kami hikmat Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Masmur pasal 118 ayat 1-4 yang akan dibacakan oleh seorang jemaat pra-remaja GKJ Condong Catur, yaitu Adek Semih. Dipersilahkan. Bacaan diambil dari Masmur 118 ayat 1-4 Terima kasih telah menonton yang telah membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Adek Semih bersama keluarga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Memasuki minggu kedua di bulan kemerdekaan NKRI ini, Renungan Satu Hati masih membawakan tema bulanan Kristus telah memerdekakan kita. Dan sebagai tema harian adalah Menyukuri kebaikan Tuhan. Masmur 118 ayat 1-4 Mengangkat empat frasa kalimat yang sama dan diulang-ulang di setiap ayat, yaitu bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pengulangan demi pengulangan ini tentu saja dilakukan oleh Pemasmur, bukan tanpa maksud. Bahkan kalau kita membaca di kitab Masmur pasal 36, sepanjang ayat dari ayat 1-26, frasa yang sama juga dituliskan oleh Pemasmur. Dan dari pasal 136 inilah kita bisa menergah apa alasan Pemasmur mengunggah frasa tersebut, yaitu bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Masmur tersebut mungkin merupakan bacaan berbalasan di mana jemaat mengatakan frasa tersebut setelah setiap kalimat. Pengulangan tersebut membuat pelajaran penting ini meresap, yakni tentang kasih Allah kepada bangsa Israel. Kasih yang menyeluruh, yang meliputi aspek-aspek kasih, kebaikan, kemurahan, dan kesetiaan Allah. Sejak penciptaan Allah selalu melakukan hal-hal spektakuler dan penuh kebaikan kepada umat penciptaannya. Dia memukul mati anak-anak sulung Mesir. Dia juga membawa Israel keluar dari tenah, dari tengah-tengah mereka. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Allah membelah Laut Teberau menjadi dua belahan, menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke dalam Laut Teberau. Memimpin bangsa Israel melalui padang gurun, memukul kalah raja-raja besar, membunuh raja-raja yang mulia, juga raja-raja yang lainnya yang merupakan bangsa-bangsa yang besar. Pemberian tanah kepada mereka menjadi milik pusaka. Satu hal yang luar biasa, dari seorang Buddha menjadi pemilik tanah, merupakan suatu kenaikan derajat yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. milik pusaka itu diberikan kepada Israel, hambanya. Bahkan Allah tetap mengingat Israel dalam kerendahannya, membebaskan mereka daripada musuh-musuhnya, daripada lawan-lawannya. dan Allah juga terus memelihara setiap makhluk dengan memberi mereka roti. Kita bayangkan seorang tawanan yang mengalami pahitnya masa pembuangan, penuh kesusahan, dan sulit kita membayangkan mereka akan menyanyikan lagi lagu-lagu penuh sukacita tersebut. Hanya karena penyertaan penyertaan Allah saja yang bisa membuat bangsa Israel mengalami semua itu. Termasuk, masuk ke dalam tanah perjanjian. Keluar dari Mesir, negeri perbudakan. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir bukan hanya sebuah peristiwa migrasi sebuah bangsa, tetapi merupakan perpindahan status dari bangsa Buddha menjadi bangsa merdeka dan memiliki tanah pusaka. karenanya Permasmur menuliskan ini, mengajak untuk bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan dan kasih setianya. Masmur ini biasanya setiap malam pascah akan dibacakan oleh orang-orang tua bangsa Yahudi untuk anak-anak mereka agar mereka tidak melupakan karya besar Allah kepada bangsa Israel. Lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengalami keluaran seperti bangsa Israel? Tidakkah kita mengalami pembebasan dari dosa yang membelenggu dan memperbudak kita? Ini dilakukan oleh Kristus bagi kita orang yang percaya bahkan sampai dia mati di kayu salib. Adakah penghayatan kita atas kebaikan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus itu? Apakah kita juga seperti pemasmur yakni mengajak orang lain untuk mengenal kasih setia dan kebaikan Allah dan mensyukurinya? Sudah seharusnya kita melakukannya sebagai wujud penghayatan akan kebebasan kita dari hukuman maut karena dosa. marilah kita bersyukur karena pemeliharaannya yang sempurna dalam hidup kita pujilah Tuhan bersyukurlah bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya mari kita berdoa Tuhan Allah terima kasih telah mengingatkan kami atas kasih setiamu dalam Kristus Yesus yang mati untuk menebus dosa-dosa kami terima kasih untuk pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup ini terima kasih untuk segala kasih kebaikan kemurahan dan kesetiaanmu yang turun temurun dan terus-menerus dalam hidup kami mampukan kami ya Allah untuk menebar kebaikan bagi sesama kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin demikian renungan kita pagi ini selamat pagi selamat menjalankan aktivitas dan selamat menjadi berkat bagi orang lain Tuhan Yesus memberkati kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati